Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Komong Tentunya masih di channel Jalan Tengah 88 Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita selalu dalam lindungannya Amin Oke sobatku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sebuah video tutorial Cara downgrade Realme 5 Pro versi UI Android 10 ke Color OS 6 Oke ini status Handphone nya masih di Realme UI Ini masih di Android 10 Nah teman teman masih di Android 10 Sekarang kita akan men downgrade ke versi color OS 6 Android 9 ya teman teman Oke teman teman sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subred like comment dan share kepada teman kalian agar manfaat bagi kita semua Nah oke Nah oke Selanjutnya disini kita pilih additional setting Oke Disini kita cari backup and reset Nah ini Nah selanjutnya disini kita pilih Erasual data Nah disini kita menghapus semua data ya teman teman Kalian backup dulu semua data kalian Nah kita pilih Nah kita pilih Erasual data Nah ini Oke Kita tunggu saja Kita tunggu saja Ini lagi proses penghapusan semua data yang ada di Realme 5 Pro yang kita miliki ya teman teman Kalian tunggu saja ya teman teman Nah Nah jika tampilan handphone seperti ini selanjutnya kalian setup Dulu handphone kalian Disini kalian tinggal next next saja ya teman teman Disini kalian pilih region kalian Kalian selanjutnya kalian next next saja Kalian skip kita next Oke Jika kalian sudah berhasil men setup handphone kalian Dan handphone kalian sudah sukses dan berhasil voting ke menu Selanjutnya disini kita matikan dulu handphonenya ya teman teman Selanjutnya kita masuk ke mode fastboot dengan cara menekan tombol power secara bersamaan dengan tombol volume bawah ya teman teman Selanjutnya kita tahan hingga masuk ke mode fastboot Nah oke Selanjutnya kita hubungkan kabel USB ke PC yang kita punya Saya sarankan menggunakan kabel USB yang ori ya teman teman Oke selanjutnya kita fokus ke PC ya teman teman Oh ya teman teman Di PC yang kita punya wajib menginstal ADB driver plus folder ADB fastboot ya teman teman Di PC yang saya punya sudah saya install ya teman teman Oke teman teman bahan yang perlu kita persiapkan yaitu framework RMX1971 versi color OS dan file TWRP RMX1971 ya teman teman Oke teman teman link downloadnya saya taruh di deskripsi video dan untuk password file TWRP kalian simak video ini sampai tunggas maka kalian akan menemukan passwordnya Jika semua bahannya sudah kalian persiapkan langkah selanjutnya file TWRP kita pindahkan ke folder ADB Dan framework RMX1971 versi color OS kita pindahkan ke SD card yang kita miliki Tentunya SD card yang kita miliki di HP realme 5 Pro Nah ini anggap saja saya sudah mengkopinya ya teman teman Oke kita replace dulu teman teman Dan selanjutnya kita buka folder minimal ADB Oke selanjutnya kita klik dua kali di cmd hair Maka akan terbuka jendela cmd Oke Sebentar saya Biar pas kelihatannya ya teman teman Nah Oke selanjutnya disini kita ketik fast boot ok Jika muncul kode seperti ini berarti realme 5 Pro kita sudah terkoneksi dengan PC teman teman Selanjutnya kita ketik fast boot Oke spasi flash spasi recovery spasi nama file TWRP yang kita copy di folder adb tadi ya teman-teman nah ini dia file-nya ya teman-teman ini kita pindahkan saja kita tahan kita pindahkan saja ke dendela cmd kita lepaskan akan muncul tanda seperti ini lalu kita enter dan tunggu hingga prosesnya selesai teman-teman nah ini prosesnya sudah selesai ya teman-teman Oke selanjutnya kita fokus ke HP kita cabut dulu kabel USB nya sekarang kita masuk ke recovery mode ya teman-teman Oke kita tunggu hingga masuk ke menu TWRP nah jika sudah masuk ke menu TRP langkah yang selanjutnya kita pilih install kita pilih select storage kita pilih micro SD tak klik Oke kita cari file yang sudah kita download tadi yaitu file ROM versi color s ini dia file-nya teman-teman kita kita sweep ke kanan kita tunggu hingga prosesnya selesai ini memakan waktu kurang lebih 10 menit ya teman-teman kalian tunggu saja sambil ngopi ya teman-teman Oke teman-teman untuk menjaga durasi saya kita percepat videonya ya teman-teman kita tunggu sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke jika prosesnya sudah suksesful ditandai dengan tulisan don paling bawah selanjutnya disini kita back oke kita back kita pilih reboot kita pilih recovery kita tunggu hingga handphone berhasil voting ke recovery TWRP nah ini sudah berhasil voting kembali ke recovery TWRP ya teman-teman dan selanjutnya kita pilih web kita pilih format data kita ketik yes oke kita pilih tanda centang berwarna biru kita tunggu hingga prosesnya selesai nah don berarti prosesnya sudah selesai kita pilih reboot system kita tunggu hingga prosesnya selesai hingga realme 5 Pro yang kita miliki berhasil voting kembali ke menu tampilan awal versi color OS6 ya teman-teman ini kita tunggu saja nah oke ini tampilannya ya teman-teman nah sekarang kita butuh men-setup men-setup ulang kembali men-setup ulang kembali realme 5 Pro yang kita miliki oke kalian continue kalian pilih regional option karena saya berada di Indonesia saya pilih Indonesia ya kita pilih continue oke di sini kita skip saja ya teman-teman nah ini kita skip saja kita pilih continue ini kita pilih continue ini kita gunakan sebagai realme baru set as new oke kita skip saja dan welcome di color OS 6 ya teman-teman kita sudah berhasil mendowngrade dari versi realme UI Android 10 ke color OS 6 kembali ya teman-teman ini tanpa bootloop ya teman-teman oke teman-teman kalian simak videonya step by step agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada realme yang kita punya oke buatku semuanya semoga bermanfaat cukup disini video tutorial kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax